Si Sarifuddin, Sarifuddin apa Sarifuddin Ibrahim atau apa yang dari desa apa itu di Bima itu Kecematan Prado apa-apa itu Tolong tantangan saya ini sampaikan kepada pendeta Sarifuddin Karena ada menghina Islam Saya melihat dari video-video aja beberapa videonya sangat menjijikan Karena menghina dan dia tidak tahu agama itu apa Islam itu apa Sesungguhnya Sarifuddin ini orang yang tidak mengerti agama Tapi dia berkuar-kuar, saya akan mengerti Saya sebagai Cicit Sultan Ismail Muhammad Shah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kamu Simin pada kesempatan sore hari ini saya akan mengunggah sebuah video Di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana Seorang Cicit ya dari Sultan Bima Kesultanan Bima menantang Saifuddin Ibrahim untuk berdebat Namun apa yang terjadi Saifuddin Ibrahim ketakutan Demikian kamu Simin videonya Kepada masyarakat Bima Kepada masyarakat Bima Dompu Yang dirahmati oleh Allah SWT Saya meminta Sampaikan video ini kepada pendeta yang telah murtad Menjadi Murtadin Ya Tidak masalah sih sebenarnya Manusia memilih agama manapun terserah Namun ada julukan murtad ya Ketika orang keluar dari Islam Nah pendeta murtad ini Si Saifuddin Saifuddin apa Saifuddin Ibrahim atau apa yang dari Dari desa apa itu di Bima itu Kecematan Prado apa-apa itu Tolong tantangan saya ini Sampaikan kepada pendeta Saifuddin Karena ada menghina Islam Saya melihat dari video-video aja Beberapa videonya sangat menjijikan Karena menghina Dan dia tidak tahu agama itu apa Islam itu apa Sesungguhnya Saifuddin ini Orang yang tidak mengerti agama Tapi dia berkuar-kuar Sangat mengerti Saya sebagai cicit Sultan Ismail Muhammad Shah Ya Cicit kandung dari Sultan Abdul Hamid Sultan dari Bima Menangtan saudara untuk berdebat dengan saya secara publik Ya di media masa atau media apapun Saya debat dengan Anda tentang Islam Saudara Saifuddin Ya agar Anda stop menghina Islam Maka ini tantangan saya Kalau Anda berani kalau Anda cerdas Hadapi saya nih Cucunya Sultan Bima Kandung ya Cucu kandung Sultan Bima Jangan sampai Anda debar kuat-kuat aja ya Memalukan masyarakat Bima Saya tunggu Anda debat tentang Islam Tentang agama apapun Tentang kehidupan Saya tunggu Anda Ya Hei pendeta Saifuddin Saya tunggu Anda ya Dimanapun Oke Terima kasih Ya Luar biasa Ada yang nantang saya Untuk berdebat Bukan itu masalahnya Saya gak tau video tadi Siapa sebenarnya Dan saya gak kenal dia Tiba-tiba dia menantang saya Bahwa katanya Saya menghina Saya begini dulu ya Sebelum saya jawab tantangan Anda Al-Quran itu Sangat menghina Kristen dan Yahudi Kalau kamu ngerti bahasa Arab Kalau kamu ngerti Ajaran Al-Quran Kalau kamu mengerti Hadis-hadis Nabi Tentu kamu tidak berani Menantang saya Saya sudah pegang Ayat-ayat Al-Quran Saya dulu guru sejarah Islam Saya guru hadis Bahwa banyak sekali Ayat-ayat Al-Quran Yang menghina orang Yahudi Dan orang Kristen Banyak ayat Waktu Bunuhlah mereka Dimana saja Kamu jumpai mereka Dan tangkaplah mereka Banyak ayat-ayatnya Surat At-Tawbah Ayat 29 Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Dan hari kemudian Mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul Dan mereka tidak beragama dengan agama yang diturunkan oleh Allah Yaitu agama Islam Minar lalina utul kitab Yaitu orang-orang yang diberi Al-Kitab Orang-orang yang diberi Al-Kitab itu adalah Yahudi dan Kristen Belum lagi ayat-ayat yang lain dan seterusnya ayat Banyak sekali Saudara-saudara Kalau kamu mau menantang saya berdebat Berhenti dulu berdebat Saya minta ayat-ayat yang menghina Yahudi Yang menghina agama lain Yang menghina non-Islam Hapus dulu dari Al-Quran Baru kita bisa hidup toleransi dan damai Baru kita akan melakukan debat Kamu sudah kalah duluan dengan saya Kalau mengajak berdebat dengan saya Kenapa? Karena saya dulu guru hadis Barang siapa yang mengganti agamanya Bunuh Jadi menurut hadis saja Orang yang menukar agamanya Yang kamu tadi bilang murtad Itu boleh dibunuh Bukan diajak berdebat Kalau ikutin hadis itu Beragama di Indonesia ini Selain Islam boleh dibunuh semuanya Itu saudara Jadi walaupun kamu cucunya Ina KU sama KU Saya tidak ada urusan dengan itu Karena channel saya ini Bagaimana membangun kesadaran beragama Agar semuanya Memahami makna panjasi Yaitu Soekarno-Hatta Cita-cita proklamasi inilah yang mau kita bangun Bukan berdebat konyol seperti itu Saya tidak ada gunanya debat dengan kamu Saya juga tidak kenal kamu Kalau Ya tidak boleh begitu Si Udin cacut Alasannya banyak dan hanya itu Kayak itu ya Dimana ada orang murtad mesti bunuh Memangnya kau dibunuh Tidak juga dibunuh Dan banyak kali kau cerita Ampun Ampun Berapa banyak orang murtad di Indonesia Maupun di luar negeri sana juga tidak diapapakan Ya Tidak di Di Apa Disakit Jangan kan dibunuh Disakiti pun tidak Kau ngarang cerita Ayat-ayat perang kau bawa-bawa Ya Orang-orang munafik lah yang Diperbolehkan dibunuh oleh Karena kalau tidak dibunuh mereka Akan membunuh para sahabat dan juga para nabi Para pengikut nabi Makanya dihalalkan oleh karena mereka berhianat Ya Menjadi mata-mata musuh Seperti kau Din Nah Banyak kali cerita macam tahu aja Ini rakam muslim ya Orang-orang seperti saya Saifuddin Ibrahim ini memang bodohnya itu Sudah akut Ya Jadi apa yang mereka sampaikan Apa yang disampaikan itu hanya Apa Berretorika Ya Beralibi Ya Sementara Kalaupun Memang benar itu adanya Seperti apa yang Saifuddin itu ketahui Otomatis Saifuddin mau dong Dibawa berdebat Tapi kau ternyata tidak pernah mau Ya Saya debat dengan saya di Facebook Saya di blokir Ya Terus saya masuk ke stream Iatnya juga Saya tidak dinaikkan Itu kelakuan Saifuddin Ibrahim Banyak kali cerita Kalau Mau Ngundang debat dia Harus 25 juta Sudah disiapkan duitnya Ya Tidak juga datang Terus pernah disiapkan duitnya Sama Bang Hans Bang Hans Indrayana itu Tidak juga Dia berani datang Banyak kali cerita Alasannya tidak boleh Sama istrinya Inilah itu Karena memang Kalau berdebat Tidak pernah menang Kalah terus Ya banyak kali cerita Macam Ho-ho aja kau Din Din Aduh Memang manusia laktatullah Kau ini Oke Demikian saja Kamu Semin yang dapat saya sampaikan Ya Semoga video ini Dapat menjadi Sebahib Bermuda Dimana kita akan Ketawa ke TV Melihat kelakuan Pendeta Saifuddin Yang seorang Pengecut ini Ya Orang bodoh Tapi merasa pintar Ya Orang pegok Merasa benar Inilah dia Jadi kita Ya Menjadi sebuah Lelucon Ya Bagi Jadikan lelucon Badut-badut gereja Seperti Saifuddin Ibrahim ini Oke Demikian saja Komen simen yang dapat saya sampaikan Semoga video ini Bermanfaat Dan menambahkan Keimanan kita hanya kepada Allah Dan menjadikan sebuah Hiburan Bagi kita semua Oke Demikian Komen simen Saya Hiri video saya ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax